Bencana eropsi Sinabung yang memaksa ribuan warga Karo mengungsi ternyata terus menjadi sasaran komoditas politik bagi para caleg maupun Capres. Setelah beberapa waktu yang lalu para kandidat Capres versi Konvensi Demokrat yang tebar pesona di tengah pengungsian, Rabu malam giliran pasangan Capres dan Cawapres Partai Hanura, Wiranto dan Hari Tano Sudibyo tebar pesona di lokasi pengungsian. Lokasi pengungsi di kampus Universitas Karo dikunjungi duet pasangan WinHT dalam agenda kunjungan di Kabupaten Karo. Di tempat ini pasangan Capres Partai Hanura ini berusaha berinteraksi dengan pengungsi yang selama 4 bulan terakhir hidup di pengungsian. Demi mendapat simpati dari pengungsi pasangan ini juga membawa sejumlah artis ibu kota dan bernyanyi bersama para pengungsi. Wiranto menyatakan kunjungan ini tidak dipolitisir berlebihan. Meski diakuinya kedatangan mereka sekaligus bentuk memperkenalkan diri Capres dan Cawapres. Saya sangat mendapat kalau ada satu pemikiran yang lebih mendalam untuk mempertimbangkan bencana sinapun merupakan bencana sinapun. Kita mengharapkan ada suatu pemikiran yang lebih intens.